Halo teman-teman, kita membuat tendang yuk membuatnya mudah dan praktis karena kita memakai bumbu yang sudah jadi langsung saja kita menuju ke dapur dagingnya sebentar saja untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di luar seperti ini ini saya mau memakai hati sebentar saja teman-teman, ini baru 2 menit menit yang ketiga, matikan saja kompornya nah teman-teman bisa lihat bersihkan dagingnya, lemak-lemaknya hilang kalau yang masih ada, kalau teman-teman senang dengan lemak silahkan tidak masalah teman-teman, tidak usah direbus nah seperti ini, kalau ini saya buang direbus itu selain menghilangkan lemak-lemak yang ada di sini juga kalau lemaknya tidak hilang itu gerambal gitu teman-teman ya jadi bisa kita buang, gampang buangnya airnya ini butok sekali seperti ini, saya bisa buang ya karena sudah gampang ngegerambal, sudah direbus ini rebusnya sebentar, cuma 3 menit, jangan lama-lama sekarang, sekarang kita angkat dan cuci bersih jangan sampai mendidih sendiri ya teman-teman kita hantarkan santemnya golak sendiri ya, dan kita hantarkan tadi tidak golak nak sudah bisa ditinggal ini oke ya, ini sudah bisa ditinggal tapi sekali-kali, lihatlah kita bikin sampai dia agak mengental baru dagingnya kita masukkan memang ya, kalau membuat tendang ini butuh ketekunan, ketelitian agak lama terus sabar ya tapi hasilnya mantap banget rawspisan setelah santannya mengental dan agak berminyak masukkan bumbunya tadi saya beli ini teman-teman 10 ribu saya beli 2 kantong kembali buar-buar dulu nah teman-teman tadi masuknya kenapa dagingnya saya rebus dulu sebentar meski hanya 3 menit jadi ini kan lemaknya kalau yang suka lemak sih nggak apa-apa ya tapi saya buang ya jadi kita makan enak tetapi menjaga makanannya agar tidak terlalu banyak lemak ke dalam tubuh nah ada lagi seperti ini saya angkat saja ini lemaknya bayangkan coba ini masuk ke dalam badan kita masukkan semuanya hatinya belakangan ya teman-teman ya kita masukkan daun kunyitnya masih dalam proses ya kita buat kering dan empuk jangan lupa apinya kecil sekali ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati